Pemimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang mendistribusikan 750 paket sembako kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Semarang. Tim penanggulangan COVID-19 Pemimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang mendistribusikan 750 paket sembako kepada warga masyarakat khususnya warga Muhammadiyah di Kota Semarang. Pendistribusian paket sembako dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang diberikan kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang dan pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Semarang. Selanjutnya, pendistribusian dilanjutkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah masing-masing kepada warga masyarakat khususnya warga Muhammadiyah yang terkena dampak COVID-19. Ini adalah tim penanggulan COVID-19 PDM Kota Semarang. PDM membentuk tim untuk ad hoc untuk membantu saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan keluarga besarnya ada Aisyah, ada NA, ada IMM pemuda, dan kemudian simpatisan dan warga sekitar lokasi rumah tinggal dari teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini Aisyah juga mendapat manfaat dari tim penanggulangan COVID-19 pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Kami akan membagikan dari Aisyah, utamanya kepada ibu-ibu guru, ibu guru taman kanak-kanak busanur atfal yang penghasilannya masih sangat minim, ada yang masih di bawah 300 ribu sebulan, itu akan kami bagikan. Juga kepada kader tibi yang selama ini sudah berjuang untuk memberantas tibi di Kota Semarang. Simbolis penyerahan paket sembako dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang dan perwakilan dari salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah dilaksanakan di kantor dakwa Muhammadiyah Jalan Wonodri, Kota Semarang. Aksi kepedulian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang dalam penanganan COVID-19 ini merupakan aksi sosial tahap pertama dan akan terus berlangsung ke tahap berikutnya hingga pandemi COVID-19 berakhir. Isna Tarwiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.